Hai Crash Troopers, Babang Biba disokin buat nemenin kalian nonton nih. Dunia memang penuh kejutan ya, hingga ada-ada aja halta biasa yang terjadi dan bikin kita geleng-geleng kepala. Berikut ini ada beberapa halta lumrah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Penetapan harga bahan bakar minyak sangat penting. Harga bahan bakar minyak juga menjadi penentu bagi besar kecilnya devisi tanggaran. Harga BBM yang paling rendah di Indonesia sendiri ada di angka Rp6.450 untuk jenis premium yang mungkin dengan harga segitupun, saudara-saudara kita masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkannya. Di sisi lain, kamu akan kaget ketika mendengar jika ada sebuah negara yang para penduduknya bisa membayar bensin dengan sebatang rokok. Tak hanya dengan sebatang rokok, tapi penduduk di Venezuela bisa juga menukar makanan dan permen ketika membayar di stasiun pengisian bahan bakar umum. Hal tersebut pasti terjadi dengan adanya alasan. Dikutip dari AP News, yang mimpin lansir dari CNN Indonesia, sistem barter ini terjadi di tengah memburuknya ekonomi di Venezuela. Hyperinflasi yang melanda salah satu negara terbesar penghasil minyak bumi ini membuat mata uang Venezuela sulit ditemukan dan beberapa denominasi tak berharga. Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia pernah kaya. Pemilik kendaraan di Venezuela juga pernah menikmati harga BBM termurah di dunia. Mendapatkan subsidi dari pemerintah, mengisi penuh tangki bahan bakar, hanya perlu membayar kurang dari 1 sen dolar AS. Tetapi ekonomi telah jatuh ke dalam kehancuran, yang disebabkan oleh korupsi 2 dekade dan salah urus di bawah pemerintahan sosialis. Di era globalisasi seperti saat ini, angka pengangguran di dunia justru semakin bertambah. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang, justru semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena adanya seleksi ketat agar perusahaan tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi global. Namun tak disangka ada satu negara yang mampu membayar pekerjanya puluhan juta hanya untuk menyalakan lampu loh. Dikutip dari Liputan 6.com, pemerintah Sweden memberi kesempatan bagi mereka yang ingin mendapatkan gaji besar namun tidak perlu bekerja. Pekerja setiap harinya hanya disuruh untuk datang ke stasiun kereta api yang masih dalam pengerjaan. Pekerja akan menyalakan lampu di sekitaran tempat keberangkatan dan memberitahu semua orang bahwa dia telah datang ke tempat kerja pada hari itu. Setelahnya, ia bebas melakukan apapun, bahkan tidak perlu berada di stasiun selama jam kerja. Pekerjaan ini akan digaji senilai 33 juta rupiah, plus kenaikan gaji, hari libur, uang pensiunan, dan keuntungan lain. Bagi mereka yang beruntung mendapatkan pekerjaan ini bisa melakukannya seumur hidup, asalkan dia belum mendapatkan pekerjaan lain. Tingkat pencemaran udara di beberapa kota besar di seluruh dunia memang sangat tinggi. Untuk itu, banyak negara yang menyadari akan pentingnya udara bersih berlomba-lomba untuk merevitalisasi udara. Salah satunya adalah dengan membuat hutan kota maupun perkebunan. Namun, apa jadinya jika perkebunan dibangun di rooftop sebuah gedung? Perkebunan bernama Nature Urbane yang berlokasi di Aron di Semen ke-15, di atas gedung Park Des Expositions Paris, belum lama ini dibuka. Perkebunan tersebut merupakan perkebunan kota terbesar di dunia. Pembukaan perkebunan tersebut merupakan salah satu cara agar hidup berkesinambungan dan mengurangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim yang terus terjadi. Seperti yang mimin kutip dari Liputan 6, tempat ini sendiri luasnya 14.000 meter persegi. Perkebunan ini memiliki 30 spesies tanaman, seperti tomat, stroberi, terong, lobak, dan basil. Beberapa di antaranya ditanam dengan sistem aeroponik yang memanfaatkan air hujan, di mana metode ini menggunakan 90% lebih sedikit air. Perkebunan tersebut juga dilengkapi dengan bar dan restoran. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi momok yang selalu menghantui kepolisian di seluruh dunia. Seperti yang dilansir dari harionkompas.com, di Indonesia saja sepanjang Januari hingga Agustus 2020 ini, Polda Metro Jaya telah mengungkap 2894 kasus penyalahgunaan narkotika. Peredaran gelap dan bisnis narkotika bukan merupakan bisnis ecek-ecek. Oleh karenanya, cara penyelundupannya pun makin beragam dan tak biasa. Tidak usah jauh-jauh, soalnya ini terjadi di negara kita. Pelaku penyalahgunaan narkotika melakukan penyelundupan menggunakan modus baru, yaitu dengan dibungkus dalam kulit buah salak. Dilihat sepintas, buah salak ini sama seperti biasanya, namun setelah dibuka isinya bukan buah salak, melainkan pil narkotika berjenis double L. Seperti yang dilansir dari jatimtimes.com, ternyata pelaku merupakan seorang wanita yang akan mengantarkan pil narkotika untuk suaminya yang telah mendekam di lapas dua jombang. Dan naasnya lagi, menurut penunturan pelaku, kejadian ini adalah kejadian kedua dengan modus yang sama. Keinginan untuk tampil lebih cantik atau lebih tampan memang merupakan hasrat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Bahkan tak sedikit orang yang rela merubah bentuk wajah maupun tubuhnya hingga merogoh kocek yang sangat dalam. Namun, hal tak biasa dilakukan oleh pria pencinta Tato asal Jerman ini. Pria tersebut rela mencabut kupinya sendiri agar kelihatan terlihat mirip tengkorak. Seperti yang dilansir dari laman kompas.com, ia mengaku telah menghabiskan lebih dari 6.000 ponsterling atau setara dengan 117,5 juta rupiah untuk memenuhi keinginannya itu. Pria tersebut juga mengungkap dia menyimpan potongan telinganya di sebuah toples. Hih, baik-baik, saya nyemil, bang. Pria tersebut bernama Sandro yang berusia 39 tahun yang dikenal sebagai Mr. Schoolface. Ia bersikeras meski orang-orang menyebutnya gila, tapi penampilan terbarunya justru membuatnya semakin percaya diri. Sandro berasal dari Finsterwald, Jerman ini telah menjalani 17 modifikasi tubuh ekstrim termasuk implan dahi, implan lengan bawah, implan belakang tangan, implan bawah kulit, dan pembelahan lidah. Telinganya dicabut pada tahun 2019 dan dia sekarang berencana memotong ujung hidung serta menato bola matanya. Presiden merupakan kepala pemerintahan tertinggi dari sebuah negara yang berbentuk republik. Dari pengertian tersebut, sudah dapat dibayangkan bahwa kehidupan seorang presiden tentulah sangat terjamin dengan berbagai fasilitas mumpuni yang dimilikinya dan tentunya dengan gaji yang tak sedikit. Namun hal tersebut tidaklah berlaku untuk salah satu mantan presiden dari Uruguay. Beliau adalah Jose Mujica, mantan presiden Uruguay yang menjabat tahun 2010 hingga 2015. Saat masih menjabat, beliau dinobatkan sebagai presiden termiskin di dunia. Bahkan Mujica menolak tinggal di istana negara dan justru memilih tinggal di rumah pertanian milik istrinya di luar ibu kota Montevideo. Seperti yang dikutip dari Liputan 6, gelar presiden termiskin yang diperoleh Mujica tidak lepas dari kebijakannya untuk menyumbangkan sekitar 90% gaji bulanannya untuk amal. Padahal saat menjadi presiden, Mujica digaji sekitar 163 juta rupiah. Saat keluar dari pemerintahan, Mujica bahkan menolak jatah pensiunnya. Beliau berhasil mengurangi angka pengangguran di Uruguay. Mujica bahkan menolak jatah pensiunnya. 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 Terima kasih.